Intro Sebagai bentuk persiapan pemilu 2019, KPU Kota Jambi menggelar rapat koordinasi dengan semua stakeholder yang ada di Kota Jambi. Rapat koordinasi kali ini membahas mengenai persiapan penataan daerah pemilihan atau DAPIL, anggota DPRD kabupaten atau kota, serta simulasi perhitungan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan. Acara yang dilaksanakan di Hotel Luminor ini mendatangkan narasumber M. Sanusi SAGMH yang merupakan anggota KPU Provinsi Jambi. Dalam kesempatan ini, Sanusi juga menjelaskan bahwa jumlah alokasi kursi di setiap daerah pemilihan tidak lebih dari 12 dan tidak boleh kurang dari 3 kursi. Dan untuk menentukan estimasi jumlah kursi, caranya adalah membagi jumlah penduduk di kabupaten atau kota dengan jumlah kursi yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Jadi gini, DAPIL ini kan kaitannya dengan Pemilu 2019. DAPIL-PIL KADA itu kan cuma di layak kota Jambi. Hari ini teman-teman KPU Provinsi Jambi, dan sebenarnya semua KPU Provinsi Jambi itu lagi melakukan koordinasi dengan semua setelah halter yang ada di daerah, kaitan dengan persiapan penataan dan penyusunan TAPIL. Dari Jambi, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!